Intro Dinas Perhubungan Keopaten Cerbon bakal menggencarkan pentingnya sadar lalu lintas kepada masyarakat. Pengamanan lalu lintas yang mulai dimasifkan oleh Dinas Perhubungan ini menjadi cikal dimulainya program peningkatan sadar lalu lintas. Dinas Perhubungan Keopaten Cerbon juga akan menggandeng instansi terkait seperti Dinas Pendidikan untuk mensosialisasikan sadar lalu lintas sejak dini, yang rencananya akan dilakukan di sekolah-sekolah dengan menggelar sosialisasi yang akan ditargetkan kepada para siswa. Kepala Dinas Perhubungan Keopaten Cerbon menjelaskan sadar lalu lintas sangat penting agar masyarakat bisa mengetahui dan mentaati rambu-rambu lalu lintas. Bagaimana masyarakat ini kira-kira berkendara dengan nyaman, nyebrang dengan aman, tidak terjadi kecelakaan. Anshallah saya pun akan turun sekaligus berkaitan dengan sosialisasi salun. Salun ini adalah program sadar lalu lintas untuk usia dini. Jadi nanti setelah kita melakukan kegiatan kaitan dengan pengamanan lalu lintas, penelitipan lintas, mengatur lalu lintas, kita koordinasi dengan Dinas Pendidikan sekaligus untuk menjadi pembina ke pasar. Kesadaran lalu lintas juga penting untuk menurunkan angka kecelakaan. Dengan tertibnya masyarakat dalam berlalu lintas, resiko kecelakaan juga akan semakin kecil. Sementara sosialisasi sadar lalu lintas juga sudah dimulai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon. Dengan harapan ruas-ruas jalan di Kabupaten Cirebon saat ini bisa dipenuhi oleh masyarakat yang taat dan tertib dalam berlalu lintas.